Halo sahabat inspirasi news Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan akan digantikan oleh Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Namun DPP BDI Perjuangan belum memikirkan pengganti Nurdin Abdullah dengan kadar lain Hal ini diunggapkan Sekretaris Jenderal DPP BDI Perjuangan Hasto Kristianto Ia mengatakan bahwa DPP BDI Perjuangan belum terpikir untuk mengganti Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dengan kadar lain Secara internal kata dia, partai masih shock dengan kabar operasi tangkap tangan Komisi Pemelantasan Korupsi terhadap Guru Besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanuddin tersebut Kami belum memikirkan ke sana, karena kami juga shock Kami sangat kaget, karena beliau itu rekam jejaknya kan sangat baik Kata Hasto saat ditemui di pintu silang Monumen Nasional seberang Gedung Indosat Jakarta Pusat pada minggu Hasto mengatakan bahwa selain dikenal sebagai sosok yang mendalami ilmu pertanian Nurdin adalah orang yang mendedikasikan diri untuk kepentingan masyarakatnya, khususnya para petani Sehingga kami sangat kaget atas kejadian penangkapan Nurdin tersebut Tetapi partai memang tidak boleh intervensi hukum, kata Hasto Namun Hasto tak menampik jika ada masukan dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah BDI Perjuangan Agar Dewan Pimpinan Pusat BDI Perjuangan melakukan advokasi terhadap Nurdin Abdullah Masukan yang diberikan dari jajaran DPD agar partai melakukan advokasi Tapi kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut, kata Hasto Hasto mengatakan bahwa DPP-PDI Perjuangan masih menunggu keterangan lebih lengkap dari KPK terkait kegiatan OTT Yang dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyelidikan tersebut Karena beliau itu kan rekam jejaknya sangat baik Apakah ini ada faktor X yang kami belum ketahui? Kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK Tapi kan itu soal sikap yang berada dalam koridor ketaatan kami pada proses hukum tanpa intervensi politik Ungkas Hasto Terima kasih sudah menonton! Pagamante kita semua Terima kasih.